soal nomor 16 pernyataan manakah yang tidak benar dalam kaitannya dengan pertukaran karbon dioksida pada sistem pernafasan manusia kita tahu bahwa pertukaran karbon dioksida itu dilakukan secara difusi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah kemudian kita lihat opsionnya satu persatu A. pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara osmosis di alveolus dan sel jaringan tubuh salah secara osmosis B. pada alveolus molekul gas akan bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke rendah C. pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di jaringan tubuh sangat dipengaruhi oleh tekanan parsial benar D. jika CO2 di alveolus 40 mmHg dan CO2 di kapiler 46 maka CO2 akan berdifusi dari kapiler ke alveolus benar karena kapiler yang lebih tinggi ke alveolus yang lebih rendah E. jika tekanan O2 alveolus 100 sedangkan tekanan O2 di paru-paru cuci darah atau dialisis secara teratur di tingkat molekul cuci darah bertujuan untuk titik-titik-titik secara umum proses yang terjadi pada mesin dialisis itu sama dengan proses yang terjadi pada ginjal pada saat darah dicuci oleh ginjal jadi proses yang terjadi yaitu disaring darahnya kemudian sampah-sampah atau zat-zat yang tidak digunakan akan dibuang dari dalam darah dan kemudian darah yang bersih akan masuk kembali ke pasien jawabannya nomor 17 cuci darah bertujuan untuk mengeluarkan urea dan zat-zat lain yang berukuran kecil dari darah A soal nomor 18 biokatalis yang dapat digunakan dalam pembuatan sirup dari pati jagung untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa adalah titik-titik-titik disini pada saat pembuatan sirup glukosa diubah menjadi fruktosa kenapa? karena fruktosa memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi daripada glukosa sehingga cocok dijadikan untuk sebagai sirup kemudian biokatalis atau enzim yang digunakan adalah isomerase mengubah glukosa menjadi fruktosa kemudian untuk enzim lain laktase itu mengubah laktosa menjadi glukosa atau galaktosa enzim amilase itu mengubah protein menjadi sam amino dan enzim amilase itu mengubah amilum menjadi glukosa menjadi glukosa jawaban soal nomor 18 enzim yang digunakan adalah isomerase E nomor 19 pada masa revolusi industri banyak pabrik yang dibangun di tepi sungai untuk memudahkan penggunaan air sungai sebagai pendingin mesin air panas dibuang kembali ke sungai sedangkan air dingin direkirkulasi dipastikan bahwa peningkatan temperatur air tidak menyebabkan kematian pada ikan namun setelah beberapa waktu air sungai menjadi berwarna hitam pekat dan banyak ikan yang mati hasil analisis menunjukkan bahwa air sungai tidak terkontaminasi oleh zat beracun dari pabrik jadi kemungkinan penyebab kematian ikan adalah ... nah disini kasusnya adalah air panas yang dibuang ke sungai awalnya dia tidak menyebabkan kematian ikan namun lama-kelamaan ikan menjadi banyak yang mati dan warna sungai menjadi hitam kita tahu bahwa air panas itu dapat menurunkan kadar oksigen di dalam air bisa disebut dengan DO atau dissolve oksigen di dalam sungai nah kadar oksigen yang turun di dalam sungai ini lama-kelamaan akan menyebabkan organisme-organisme sungai seperti ikan dan organisme lainnya menjadi kekurangan oksigen dan lama-kelamaan akan mati pembusukan materi organik dari mahluk hidup dari ikan-ikan yang mati ini menyebabkan air sungai berwarna hitam makanya setelah dianalisis di akhir air sungai tidak menunjukkan kontaminasi dari zat beracun pabrik jadi kemungkinan penyebab kematian ikan adalah C berkurangnya kadar oksigen terlarut di dalam air soal nomor 20 industri keju menggunakan laktase sebagai biokatalis untuk mengubah titik-titik disini laktase itu merupakan enzim yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galakosa jadi jawaban soal nomor 20 adalah A selamat menikmati